Terima kasih telah menonton Pagi hari ini akan dilaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di lapangan Trirenggo dengan Inspektur Upacara Bupati Bantul Dan perlu kami sampaikan bahwasannya tema dihud 77 Kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk Kabupaten Bantul mengikuti tema nasional yakni pulih lebih cepat bangkit lebih kuat Dan perlu kami sampaikan beragam rangkaian acara dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia diantaranya ada pengukuan Paski Braga kemudian tirakatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan juga Renungan Suci tadi malam kemudian upacara Hut Kemerdekaan RI dilaksanakan pagi hari ini ziarah pada siang nanti dan sore nanti akan dilaksanakan penurunan duplikat bendera Sang Merah Putih dan tentunya seluruh Bantul di tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pemerintah Kabupaten Bantul tidak melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hal ini dikarenakan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilangsungkan secara terpusat dari Istana Negara Jakarta dan nantinya Bupati Bantul bersama dengan jajaran Forkopimda akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI secara virtual dari gedung Induk Lantai 3 setelah Bantul perlu kami sampaikan bahwasannya di upacara Hut Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini nantinya bendera Merah Putih akan dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Bantul atau Paski Beraka Kabupaten Bantul yang terjiri dari 72 orang Paski Beraka dan Paski Beraka ini telah dikukuhkan pada Senin 15 Agustus lalu bertugas untuk upacara HUTRI dan juga penurunan duplikat Sang Saka Merah Putih dan perlu kami sampaikan sedulur Bantul bahwasannya pasukan pengibar yang nantinya akan tampil ini terbagi menjadi 3 pasukan utama yakni pasukan 17, pasukan 8 dan juga pasukan 45 dan pasukan Paski Beraka ini juga terdiri dari unsur TNI dan juga nantinya Polri perlu kami sampaikan sedulur Bantul bahwasannya pada upacara HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ini nantinya bendera Merah Putih akan dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera ada 72 Paski Beraka yang sudah dikukuhkan oleh Bupati Bantul beserta jajaran Forkopimda pada Senin 15 Agustus lalu dan rekan-rekan kita dari Paski Beraka ini nantinya akan bertugas di upacara HUTRI dan juga nantinya akan bertugas pada sore hari nanti di upacara penurunan duplikat bendera Sang Merah Putih dan sedulur Bantul nantinya akan ada 3 pasukan utama yang akan mengibarkan bendera Sang Merah Putih yakni pasukan 17, pasukan 8 dan juga pasukan 45 pasukan ini terdiri dari unsur Paski Beraka kemudian TNI dan juga Polri sedulur Bantul Paski Beraka ini adalah putra-putri terbaik dari tingkat SMA yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan telah melalui serangkaian seleksi kemudian dilakukan oleh pembinaan dilakukan pembinaan oleh Dinasik Pora Kabupaten Bantul bersama dengan para pelatih yang terdiri dari unsur TNI dan juga Polri dan pembukaan pelatihan secara intensif sendiri sudah dilakukan oleh Bupati Bantul pada 1 Agustus lalu perlu kami sampaikan juga bahwasannya pagi hari ini nantinya yang akan membawa baki yang berperan sebagai pembawa baki di pasukan Paski Beraka adalah Melisa Amalia dari SMA Negeri 1 Kasihan sementara untuk pengibar bendera pagi hari ini nantinya adalah Joska Adwiling dari SMA Negeri 1 Banguntapan maksud kami kemudian Alif Maulana Mustah dari SMA Negeri 1 Nelingo dan juga Aksel Abigandani dari SMA Negeri 1 Sanden Demikian tadi sedulur Bantul informasi yang dapat kami sampaikan dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di lapangan Tri Renggo Terima kasih telah menonton!